Hai Oke selamat pagi guys hari ini kita mau gas ke Pelabuhan Ratu sama Gbi Gep lihat kamera depan dah ada nggak suaranya ada ya kita berdoa dulu ya Tuhan semoga perjalanannya lancar sampai Pelabuhan Ratu selamat cuacanya bagus dan pulang kembali juga Hai dengan selamat Oh ya kita mulai perjalanannya ini kita lewat jalan kapten Harun Kabir Oh ya semalam itu ada kebakaran loh Popo Gep tadi Gep di depan lihat nggak Hai nih sebelah kanan ini semalam ada kebakaran tapi ini kiosk-kiosnya masih utuh kayaknya sebelah dalam sebelah dalam kebakarannya nih katanya daerah sini tapi ini kiosk-kiosnya ini masih utuh ya ini berangkatnya kesiangan nih tadi rencananya berangkat setengah enam atau paling telat jam 6 Hai terus kita harus ke toko dulu belum lagi settingan pektok yang di helm satunya lagi tiba-tiba ini juga error micnya nggak berfungsi kacau Hai jadi untungnya masih ada satu helm lagi eh macet-macet-macet namanya juga pasar tapi jangan ngantuk ya buka kaca helmnya dari dari yang yang agak pinggir langsung diangkat tapi harus dari agak pinggir bisa nggak nggak bisa dari tengah iya sekarang udah buka belum sekarang udah buka belum dari yang agak pinggir nah ini udah ketemu jalannya juga mulus ada belok-belok sedikit cuacanya masih mendung-mendung apa ya mendung malu-malu mendung gitu nggak apa-apa yang penting nggak hujan lah itu udah ada yang pakai jas hujan kalau udah ada yang pakai jas hujan berarti di depan kayaknya hujan tahu deh kita lihat lagi ke depan apakah benar hujan apa enggak mudah-mudahan enggak kalau sudah mulai masuk musim hujan lagi berarti musim panas tahun ini boleh terbilang pendek lebih banyak hujan lebih banyak hujan karena kemarin aja dari bulan Juni Juli gitu itu pun masih hujan nggak panas-panas banget beda dengan tahun-tahun lalu tuh di komplek pesona aja kalau musim panasnya panjang tuh rumput-rumput yang di taman tuh sampai kuning tapi tahun ini nggak nggak ada rumput sampai kuning hijau terus karena hujannya cukup banyak air tapi di depan sih terang tuh biru tuh 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 terang tuh dari mana kali ya gitu di kampungnya dia tuh itu pohon kapas tuh randu bukan kapas kapuk beda kapuk sama kapas beda itu kalau kapuk yang kalau orang jaman dulu masih bikin untuk daleman kasur jadi kasurnya pakai kapuk kalau orang jaman dulu kalau orang jaman dulu Oh Gabi sih udah nggak ngalamin dari lahir pun udah kasur udah spring bed yuk lanjut lagi kita udah mulai masukin kawasan pelabuhan ratu dan sekarang dan sekarang mataharinya udah mulai muncul udah cerah nih semoga aja sampai nanti pulangnya juga tetap cerah coba lihat dulu kamera udah ayo dong Gabi cerita lagi dong biar nggak ngantuk ngantuk nggak jadi kita shot break dulu nanti di pantai karanghau nah sekarang kita udah mulai masuk ke kota kota pelabuhan ratu ini jalan raya utamanya disini ada banyak toko-toko ee bank BCA ee bank jabar supermarketnya ada Jogja tempat makan banyak dan di depan itu ee ada pasar ikan TPI TPI itu tempat pelelangan ikan kita hidupin kamera yang ini ya ya betul waktu itu sama Pak Matrius sama ibu kita makan disini tapi ee nggak mau deh nggak mau makan sini lagi kurang enak nih 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 resto ini nih yang gedungnya biru nih kurang enak enak yang di pinggir-pinggir pantai kayak apa ada Sari Dona ada Malasari dan lain-lain masih enak disitu nah ini pondok Dewata salah satu penginapan terlama yang ada di Pelabuhan Ratu pondok Dewata ini udah lama banget ini dari dari jaman Bapak SJ dari kayaknya dari tahun 80-an kali ya hotel karang sari yuhuu, cerah-cerah cerah serah Nah ini di depan ada hotel Bayu Amarta Ininya Bagus, tempatnya bagus Viewnya bagus Gibi udah pernah belum? Bagus Cuma Kalau kesitu kan Kita harus pesan makan Atau minum Mahal Hotelnya hotel mahal Biasanya banyak bule Bule dan pak le Kalau bule itu kan cewek Bule Kalau cowoknya pak le Nah kalau tempat-tempat makan sih masih enak yang sini-sini nih Nih apa nih? Sari Ning Sari Mirah Sari Ini apa? Kartika Sari Ala Sari Terus ini Warung Asri Sari Dona Nah enak makan disini Ini apa ya banjir begini Dari itu tuh dari seloktan Mampet Kayaknya banyak sampah Weh Sampai kita di laut Sebenarnya Nggak enak juga sama si mama Pastikan dia pengen juga gitu main ke laut Tapi nggak mungkin kita bawa motor Kita harus bawa mobil Tapi kan kali ini kita Tujuannya kan pengen naik motor Iya Bentar deh Tuh Pantai 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 Ini teras Muara Sini ada salah satu resto Resto Muara nih Dapur Muara Kita sih belum pernah makan situ Mahal Waktu itu mau coba makan situ Mahal Ikan Biasa aja Di bawah Rp100.000 Dia hitungannya Hitungannya Rp100.000 Pernah Kita pernah mau makan situ Nggak jadi Karena mahal Lihat menunya Lihat harganya Wow Nah Sebelah kiri kita ini Pantai Karanghau Kita akan break Sebentar disini Sambil foto Sambil foto-foto Kita lewatin dulu Itunya ya Yang di tengahnya itu tuh Baru dibangun tuh Monumen Ada tulisannya Pantai Karanghau Ini dia nih Sebelah kiri nih Yang kemarin dibangun tuh Ini Kita mau break Di depan Mana iya Disini deh Kayaknya nih Sini Sini aja Dekat pos polisi Oke Kita Break sebentar Di Pantai Karanghau Ini ya Kita Minum kelapa Dulu Nah kita udah sampai Di Pantai Pantai Karanghau Kita mau Minum Kelapa muda dulu Sambil istirahat sebentar Baru lanjut Ke arah Puncak Habibie Ya Nah ini lihat Kondisi Sekitar Pantai Karanghau Kenapa disebut Karanghau Karena Dulu Di Pantai ini Ini kan banyak Karang tuh Karang-karang itu Di Sekitaran Karang ini Ada Kayak Satu Gua Nah itu yang disebut Sebagai Karanghau Sudah mulai banyak Pengunjung Tapi Disini Sebenernya agak rawan Kalau mau main air Tidak disarankan Karena Arus bawahnya Sangat kuat Jadi kita nikmatin aja Pemandangannya Sambil minum air kelapa Ya Oke selesai Minum kelapa Mudanya Kita Sekarang Lanjut Ke Arah Puncakan Bibi Ya Let's go Masih semangat ya Masih semangat ya Masih semangat ya Kameranya Kita Arahim lagi Sini Tapi ada Recehan Parkir Iya Siap Mohon Oke Lanjut 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 Kita ke Puncak Habibie Nah itu Di atas itu Ada makam Makam Iya Namanya apa ya Duh harus Harus cari di google dulu tuh Itu pokoknya di atas ada makam Jadi Buat yang mau jara Yang pasti Beliau salah satu Sesepuk Yang ada di Kawasan Sinilah Makanya Dibuat Dibuat makam Di atas Kayak di atas Gunung batu gitu ya Bukit Gitu Dari sini Dari sini Puncak Habibie sih Harusnya gak jauh Paling Kurang lebih ya 30 menit Puncaknya Puncaknya tuh Puncaknya tuh Jadi nanti Pemandangannya Pantai ini Pantai Pelabuhan Ratu Pantai Karanghau Pantai Citepus Nah kita disitu Mau istirahat Sambil makan Kalau ada nasi goreng Kita mau pesen nasi goreng Kalau gak ada nasi goreng Kita pesen Indomie Oke kita lanjut lagi Menuju Puncak Habibie Tadi kita baru aja Lewatin Namanya Pantai Cibanban Ganti baterai GoPro Karena Baterainya abis Kuda Laut Resort Oh ini nih Ini nih Ini tempat jatuh Kuda Laut Resort itu Disitu tadi Jadi pas tanjakan Lalu langsung datar Itu agak gak keliatan Tapi Barusan sih Gak ada apa-apa Bersih Iya Jadi pas nanjak Pas nanjak Pas nanjak Terus Itu udah langsung jatuh Disitu ada Ada ceceran oli Padahal bukan Apa Belokan tajam Atau gimana Enggak Cuma karena Kita habis nanjak Itu kan Kita gak liat Di depannya ada Ceceran oli Itu yang bikin Yang bikin Jatuh Karena lebih Di depannya Iya Iya Tuh Tuh Lihat Kiri Sini Kayaknya Nih Tidak Tidak Bukan Bukan Sini Tapi Nanti Dari baliknya Kelihatan Tempat Ada tempat Spot Foto Itu di bawahnya Lawut Nah Ini udah mulai Najak terus nih Udah mulai Najak terus Karena sudah Menuju Jalan Menuju Puncak KBB Ini dia Spot fotonya Oh iya Nanti kita foto Disitu Nanti aja baliknya Oh iya Kalau lanjut Ke sana Itu ke Sawarna Ya Maren itu Sampai Sawarna Sampai Namanya Sampai Bayah Cuma Gak jadi Karena ada Sesuatu Hal Satu orang Gak bisa Dua orang Gak bisa Tiga orang Gak bisa Akhirnya Batau Nah Kita udah Sampai Kok Benar lagi Sampai Terus nah disini aja nih kita udah sampai puncak habibi kita pakai sini nih ini motornya kunci contoh dulu nah ini namanya puncak Habibie Tau nggak kenapa dinamain puncak Habibie jadi sejarahnya itu tahun 1990 eh Bapak BJ Habibie waktu itu masih menjabat sebagai menristek menteri riset dan teknologi beliau itu ngebangun stasiun radar stasiun radar di daerah sini dan semenjak itu dinamakan daerah di sini dinamakan puncak Habibie nah ini fotonya ini penjelasan singkatnya ya aktivitas penerbangan yang dibangun oleh Presiden ketiga Indonesia Bibi Habibie tapi ininya dibuatnya jelek ya udah 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 apa udah kusam udah pecah-pecah nah ini sekilas view atau pemandangan dari puncak Habibie nah itu pantai-pantai yang tadi kita lewatin ada pantai Cibamban ada pantai Karanghau dan pantai di Papua Ratu kita disini mau break dulu sekitar kurang lebih 30 menit deh sambil makan makan indomie atau nasi goreng kalau udah nasi goreng kita akan pesan nasi goreng kalau nggak ada nasi goreng kita pesan indomie aja Oke kita mau makan dulu ya guys lanjut ini dia guys nasi goreng puncak Habibie pakai telur ceplok eh mantap ya kita makan dulu ya Selamat makan kita udah sampai puncak Habibie tuh liat tuh liat tuh liat kan ya cuacanya juga bagus bagus padahal tadi berangkatnya udah mendung-mendung udah takut hujan tapi ternyata sampai sini cerah matap kita udah makan nasi goreng kita mau foto-foto dulu habis ini kita gas balik lagi juga bumi di rumah udah menunggu soto ayam salah tiga punya bos kita bos Heri sayang yang bos Herinya hari ini enggak ikut ya karena katanya ada ada acara ya nanti minggu depan kita gas lagi bos ya kita mau ajak nyonya pengen ikut katanya sekali-sekali ya foto dulu habis itu kita kita akan balik Oke yuk udah beres makan kita lanjut lagi perjalanan balik susah kita muter aja tar jangan naik dulu balik tapi kita nanti foto dulu di satu tempat itu udah semuanya oke di depan kita mau sponsor dulu ada satu tempat lumayan bagus buat foto-foto helmnya belum dikait ya nanti bisa lanjutnya ini talinya nih bisa nih kayak gimana ini masuk dulu masuk dulu dua-duanya tapi diselipin satu gitu kalau mau ketah warna cuma jauhan nggak nanti baliknya kita kan mau nanti baliknya balik jam dua belakang tetap ayam terakhir supaya bisa makan yang baru Sub indo by broth3rmax Sekarang kita coba lihat yang pantai yang ada itu apa banan amput namanya pantai apa ya tadi rumah mau lihat juga menurut kita bikin yang mau ngomong-ngomong foto doang karena lihat videonya ini juga bisa foto 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 yuk ini ini masih minyak asyikkan tanjakannya udah habis kan kita udah mau deket lagi sama pantai sekarang tau ini punya tebakan nih punya tebakan Yamaha, motor Yamaha itu ada R15 R15 ada R25 ada R6 sama R1 R15 sama R25 kira-kira gede mana baik dari motornya atau CC nya R25 ya R15 sama R25 gede R25 tapi kalau R25 sama R6 gede mana R6 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 kenapa R6 kan R6 6 angkanya di bawah R25 R6 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 Gedean R6 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 R1 R15 itu menunjukkan CC 150 jadi ada motor 150, 250 600 dan R1 atau R1 itu motor Yamaha yang CC-nya 1000 tapi ada yang gak tau kalau R6 sama R25 itu katanya gedean R25 iya kan angkanya gitu ini kita udah lewat lagi Pantai Karanghau dan sekarang menuju Pantai Citepus dan Pelabuhan Ratu lagi biru ya lagi hijau ya agak ketengahnya sih tetep biru tanpa lagi lautnya kita mau ke Pantai Batu Bintang kita mau lihat katanya disini ada ada spot wisata untuk naik banana boat kalau mau kita lihat dulu kalau bagus nanti kita ajak rame-ramean kesini si Nera pasti mau nih kita balikin kita foto disini kayaknya itu udah kapal kapal tangker 7 menit 7 menit ini apa ini hotel ya kita udah sampai Pantai Batu Bintang ya disini bisa naik banana boat ya nanti kita coba tanya berapa tarifnya jadi siapa tau nanti kalau mau ajak anak-anak ramean main kesini nah kita juga mau kesitu ini ada kayak semacam apa ya pembatas kita mau naik sebentar situ lalu kita foto udah balik lagi yuk ini ada bapak-bapak yang lagi main sepak bola pantai gap sini gap sebentar aja gap aduh tapi ada ininya ya ada sungainya gimana lewatnya ya bisa nggak lewatnya atau yaudah foto sini aja nih lewat sini nih tuh bisa kok boleh copotin aja disitu taruh aja situ gapapa kok wah kita udah sampai Indonesia power PLTU Pelabon Ratu kuliah tuh view-nya wih keren-keren kita aja baru pertama kali kesini makanya kita sempet sempetin deh walaupun kesininya kita harus naik tuh turun lagi nanti kita foto dulu ya lagi disitu gap bukan dulu yuk kesini di pinggir jadi ininya dapet belakangnya dapet coba jumpa litan nih gantian berapa kali aja kasih lihat perut kasih lihat perut masih nyambung gak intercomnya lupa ada botram panas-panas come on let's gas ini tutupin biarin panas yang penting gak kebakar kalau gak kebakar air gak apa-apa ntar juga adem yuk gas balik pakai tenda panas lagi panas lagi pasang AC dulu pasang AC dulu iya tadi nyampe kita kesini dulu belum terlalu rame lagi oh ini tau nih ini jalan keluarnya tembus yang ke jalan masuk goa lalai si mama udah pernah tuh masuk goa lalai sama pacarnya yang dulu iya gak percaya tanyain aja si mama nanti ya ma dulu ke goa lalai sama pacar bukan ya tanyain ya sampai jalur jalur lingkar selatan kota Sukabumi kalau ke kiri ke kemana coba tebak kalau kiri kemana kamu harus tau salah sana tuh Jakarta Bogor Jakarta Bandung searah sebaliknya kanan kanan Bandung kiri Jakarta kita kita mau lurus cuma kan harus puter dulu iya kita harus puter habis kita ke arah atas arah atas tuh artinya disini belok kiri uh durian banyak durian 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 ntar mau beli dulu nah kalau sana ke Cianjur Bandung tapi gak sampai Cianjur maksudnya arah Cianjur Bandung nah dari sini sih ke kota paling cuma 10 menit kita ke toko dulu jemput si mama sebelumnya kita mau beli es kelapa kita beli es kelapa yang cup semua aja ya gak usah yang itu ya yang di cup aja beli es kelapa ke toko terus kita mau lihat durian sebentar beli durian balik mandi makan tidur kalau kalau abis riding nih biasanya suka enak tidur tapi kalau kata si mama apa gak usah riding juga apa enggak kalau gak usah juga riding udah enak tidur tapi tapi enggak kok kadang-kadang kalau udah ridingnya jauh capek suka tidurnya susah kok beneran saya ketawa beneran makan selada ya makan ada daunan supaya enak tidur dan petualangan kita hari ini sudah sampai potes ke bumi kita beli dulu apa nih es kelapa muda es kelapa muda ada yang pakai gula merah dan ada yang pakai pandan nah itu yang pandan cakep ya oke sampai sekian dulu video kali ini buat teman-teman yang mau tau gimana caranya suara interstorm ini bisa masuk ke GoPro itu boleh silahkan tanyain aja nanti link pembeliannya saya tulis di deskripsi ya atau di komen di facebook pokoknya kalau yang mau tanya silahkan inbox aja oke sekian dulu video kali ini ridingnya minggu pagi sama Gaby Gaby dadah ya sampai ketemu di riding berikutnya di video berikutnya sehat-sehat selalu semuanya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati